Minasan Kan Manwa Kali ini saya tidak sendirian Saya bersama Bang Dedy Besok Jepang libur ya Jadi malam ini nyantai Sejak tadi malam saya bareng Bang Dedy Tadi dari mana Bang? Ada acara apa Bang kemarin? Kemarin ke Siga Ada event Ke Siga Asik di atas gunung apa? Tempat ski Bang Dedy sibuk banget ya Jam terbangnya tinggi Menyembuhkan diri Seperti sebelumnya Saya Selalu live Sama Bang Dedy Kalau ada waktu Jadi Seperti kali ini Tidak sibuk ya Besok libur Banyak waktu luang Jepang Memasuki musim Gugur Awal musim gugur Tapi Natsu Cuaca panasnya Masih terasa Tapi agak dingin ya Bang Kalau malamnya Sudah mulai dingin ya Pagi Sudah musim yang Akan kita jalani ke depannya Agak ketenteran Jangan sampai sakit Kalau teman-teman Pengen Pergi ke Jepang Cuaca Saat-saat ini Cocok ya Bang Lagi ya Sejuknya Sejuk-sejuk Kalau Siang Ya Cuman Kalau kita dari Indonesia Biasanya Agak dingin rasanya 25 derajat Sudah mulai Rasa dingin Kita kan 20 derajat Kalau siang Masih Pulau Shikoku Ya Kalau 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 Daerah yang lain Belum tahu juga Kalau pulau Shikoku Sekitar 32 derajat 33 derajat Gitu Kalau siang Kalau malam Seperti ini 26 Ya seperti Pegundungan di Indonesia Tadi habis Recording sama Bang Dedy Bang Dedy Sudah Di Jepang itu Tinggal Selama 20 tahun Lebih Jadi Pengalamannya Sudah malam melintang Di Negeri Matahari Terbit Tahu banyak Tentang Jepang Watashinu Senpai Bang Dedy Adalah Sahabat Saya Saudara Saya Guru Saya Kalau Aku berguru Sama Apa ya Curhat Sama Bang Dedy Maksudnya Bertukar pikiran Sharing Asik Laki Laki-laki kok curhat Melulu Rekomen You must keep strong baby You must keep strong baby Ngopi terus kita nih Ngomong-ngomong Bang Dedy Kangen Indonesia Kangen dong Apa yang bikin kangen Makanan Makanan Maksudnya Makanan yang Apa ya Yang cemilan yang di jalan Soh sekegitu kan Kan Kayak Warung-warung bener jalan atau apa Gorengan Di sini Di sini Kalau Pertanyaan latihan Atau apa Ya Tengah Bowie Supertramp Konbanwa David Bowie Semarang Konbanwa Konbanwa Ini Apa Bowie Supertramp ini Pernah Tanya tentang Bang Dedy Jenre Bang Dedy Onek itu apa sih Gitu Pernah tanya Betul Iya Jenrenya Bang Dedy apa Bang Apa ya Apa ya Jujur aku gak tau Dibilang jenre apa Jadi Lama kerja Di Regebar Belasan tahun Jadi Tiap hari Itu rege Jadi Di otak Jadi Tiap hari Berapa jam Jadi kebawah Jadi Ambience Influence Maksudnya Jire Music Balak Mungkin 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 Waktu kecil-kecil Kita suka Ngepalat Rokbalat Sendi Haryoko Bonbanwa Citro Didi Kempot Bawi Bawi Sabartram Nyanyi Bung Lagu Didi Kempot Bisa gak Bang Didi Tidak Lupa Lupa Yang lain Saya sambil ngopi Nyantai Ini Sudah habis Berapa gelas Ngopi Ngopi Melulu Yatai Jadi Gak Gak Sebarang Tempat Ada Iman Konbanwa Open Request Mas Kemudian Siapa Nih Hey Pete The Beatles Hey Jude Ini Arya Hey Jude Don't Let me Down Down Aku udah Down Ini Koyang Hopi Down Kalau Bang Deddy Don't Worry Don't Let me Down Ada Dua Hey Jude Don't Let me Down Sama Don't Let me Down Bawi Sabartram Ngomong Ngomong Di Indonesia Enggak Bang Deddy Bukannya Gak Jarang Mungkin Bukan Cuman Indonesia Musik Musik Yang Ini Aku Enggak Pernah Ikutin Juga Sebenarnya Kebanyakan Ke Underground Mungkin Enggak Apa Enggak Pernah Dengar Radio Bukan Enggak Pernah Jadi Enggak Radio Enggak Dengar Radio Enggak Nonton TV Jadi Enggak Tau Komersial Underground Bawah Tanah Kemudian Tentang Jepang Ada Matsuri Kalau Musim Gugur Juga Ada Matsuri Di Kuil Shinto Ada Matsuri Sebentar Lagi Matsuri Tentang Tentang Panen Panen Raya Di Persawahan Penduduk Kalau sudah Panen Mereka Merayakan Panen Di Tempat Tempat Ibadah Kuil Shinto Banyak Di Laut Nelayan Musim Ya Dan Ini Mau Musim Dingin Musim Pancaroba Kadang Rentan Ini Kita Kalau Kondisi Badan Drop Sakit Tapi Kita Bergadang Ini Cuacanya Berwarna Soalnya Memasuki Musim Gugur Ivan Julian Syah Halo Mas Arya Konbanwa Terima Terima Kasih Banyak Atas Support Selama Ini Salam Teman 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 Kalau Berkunjung Ke Tokushima Pulau Shikoku Silahkan Berkunjung Ke Tempatnya Bang Dedi Yaitu Cafe Di Cafe Namanya Di Cafe Di Kota Komatsushima Kalau Teman Teman Yang Ada Di Tokushima Di pulau Shikoku Pasti Di kantor Imigrasi Tempatnya Bang Dedi Dekat Sekali Dengan Kantor Imigrasi Yang ada Di pulau Shikoku Jadi Kalau Kita Pergi Ke Kantor Imigrasi Yang ada Di pulau Shikoku Kita Bisa Jalan Gagi Ke Tempatnya Bang Dedi Asik Bang Pasti Pasti Banyak Yang Tahu Teman Teman Yang Ada Di Pulau Shikoku Ditunggu Kehadirannya Terima Terima Selamat Selamat Pagi Bang Bowie Saber Trem Dialog Dinihari Nama Band Dari Bali Favoritku Alirannya Folk Balet Liriknya Bagus Cukup Diapresiasi Juga Sama Sawung Jabu Dulu Vokalis Ya Pernah Tour Di Jepang Pas Nopen Channel Pagi Ohayou Gozaimasu Sekarang Di Jepang Pukul 04.34 Menjelang Pagi Mas Ivan Julian Syah Buat Vlog Bareng Keluarga Di Cafe Mas Di Vlog Vlog Sebelumnya Saya Sempat Bikin Konten Tentang Di Cafe Komatsushima Semoga Untuk Kedepannya Saya Sering Berkunjung Kesana Karena Apa Satu Sibuk Sekali Ya Maksudnya Jarang Ada Waktu Luang Luang Pengen Si Bisa Main Kesana Jaraknya Juga 30 Menit Dari Tempat Saya 30 Menit Asik Banget Tempat Deket Darmaga Kita Kita Bisa Mancing Disana Jalan Jalan Naik Sepede Kalau Yang Suka Skateboard Asik Skateboard Kalau Ada Festival Awau Dori Rami Ya Disitu Bang Ya Kan Kan Mereka Mereka Darinya Kota Semua Coba Disana Ada Festival Minato Matsuri Ada Dan ada Gembang Api Setiap Bulan Juli Akhir Juli Mesim Panas Tentang Di Cafe Suasananya Indonesia Sekali Kalau Teman Teman Yang Tinggal Di Jepang Kemudian Kangen Dengan Suasana Indonesia Silahkan Datang Ke Di Cafe Kebetulan Aku Di Belakang Lagi Buat Tempat Tempat Nongkrong Jadi Di Belakang Jadi Tempat Tempatnya Bang Dedi Di Cafe Ini Yaitu Bangunan Tua Ya Teman Teman Bangunan Tradisional Jepang Rumah Tradisional Jepang Era Taishokan Sekitar Periode 100 tahun Yang lalu Lebih 100 Tahun Kebawah Keren Banget Jadi Teman Teman Yang Suka Culture Jepang Atau Budaya Budaya Jepang Suasananya Kayak Yang Ada Di Televisi Samurai Film Samurai Jepang 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 Rumahnya Ninja Ngomong Adia Pernah Ini Rumahnya Ninja Yang Di Siga Cuma Cuma Lihat Di Televisi Ninja Terakhir Ya Pengeluaran Perbulan Berapa Bli Kalau Tinggal Di Jepang Tergantung Tergantung Setradaranya Pertanyaan Pengeluaran Perbulan Berapa Bli Kalau Tinggal Di Jepang Semuanya Tergantung Manusianya Sendiri Ya Betul Tergantung Kita Sebenarnya Karena Kita Yang Ngatur Dibilang Berapa Relatif Jatuhnya Mungkin Dengan Uang Segini Cukup Ada Yang Kurang Mungkin Dan Kalau Misalnya Misalnya Dibandingkan Dengan Mata Uang Kelihatan Juga Kan Kayak Di Indonesia Kelihatan Besar Mungkin Sebenarnya Kalau Kita Tinggal Sama Dapuh Ya Denada Natalewa Rumah Bli Jauh Enggak Dari Kota Jiba Tokio Jauh Saya Kami Tinggal Di Pulau Shikoku Pulaunya Kecil Terpencil Sudah Kecil Terpencil Menderita Kita Anak Pulau Anak Pulau Anak Yang Terbuang Tapi Suasananya Asik Di Pulau Shikoku Pulau Shikoku Itu Kecil Kalau Teman 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 Pergi Ke Jepang Silahkan Perkunjung Ke Pulau Shikoku Tentang Pulau Shikoku Ada Keunikan Tersendiri Dibanding Kota Besar Di Jepang Lainnya Yaitu Bagi Saya Pribadi Nanti Setelah Saya Kemudian Saya Akan Tanya Bang Deddy Bagi Saya Pribadi Pulau Shikoku Nuansanya Yang Feelnya Itu Kue Bang Kalau Bang Deddy Gimana Tentang Pulau Shikoku Persis Sama Cuma Ada Tambahan Tambahannya Mau Mau Gue Banget Sama Tapi Iya Memang Jadi Ada Beberapa Tempat Yang Selalu Mengingatkan Aku Ke Ini Ke Indonesia Ada Misalnya Di Lombok Di Sumbawa Di Jawa Ada Beberapa Tempat Yang Wah Ini Mirip Disini Maksudnya Suasananya Seperti Disini Jadi Banyak Sebelumnya Bang Deddy Gak Kelihatan Gantengnya Gak Kelihatan Biar Teman Tahu Personanya Bang Oh 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 iya Bang Deddy Berasal dari Kepulauan Nusa Tenggara Kemudian Tanah Kelahirannya Bang Deddy Saya Kelahiran Bima Bima Di Pulau Sumbawa Di Ujung Timur Jadi Pulau Shikoku Ya Seperti Pulau Nusa Tenggara Seperti Bali Dan Pulau-Pulau Kecil yang lain Masih Banyak Hutan Tempat Wisatanya Juga Banyak Tapi Yang Paling Terkenal Di Pulau Shikoku Yaitu Naruto Pusaran Air Naruto Itu Kemudian Makanannya Yaitu Tokushima Ramen Ya Ya banyak Setiap Daerah Kalau Buahnya Itu Ya bukan Buah ya Jeruk Nipis Jeruk Burut Sudachi Sudachi Keluarganya Jeruk Nipis Jeruk Nipis Oke Next Bli Nyanyi Lagu Nostalgia Indonesia Tahun 80 Atau 70 Pasti Bisa Bli Kita Tanya Master Gimana Suhu Suhu Gimana Suhu Tahun 80 Atau Tahun 70 An Ferenggisahilatua Mas Arief Saputra, ayo nyanyi Bang, request, mari kita download Bang Dede untuk menyanyi Eh, PT, nyanyi, Radio Hair, Krip, Bli Lupa lagunya, lagu masa muda Jangan lagu, itu jaman kita SMA kah? Jaman waktu masih saya perawan Masih pici-pici kalau orang Jepang bilang ya Masih belum tumbuh kumis dan brewokan Mas Dei Nada Natalewa, request kokorono tomo deh, Bli Sampai selesai Waduh, gak sampai habis Ayoa itsungur, Rarabai Rarabai itu bahasa Jepang Inggris ya Apa Jepang, Jembur, Bahasa Inggris Lagu untuk anak-anak, anak-anak bayi Lagu pengantar tidur, kemudian Nina Bubu Kalau anak-anaknya rewel gitu, kita senandungkan lagu-lagu tersebut Seperti itu penjelasannya, kurang lebih Kalau Kidung Jawa ya, banyak kan lagu pengantar tidur Lagu-lagu tradisional juga banyak kan Untuk menidurkan anak-anak ini Bang Deddy, salam dari Semarang Semarang Request Bang, Bob Marley Redemption Song Bang, sebagai obat lelah bekerja seharian Obat lelah bekerja seharian Senang rasanya punya temen lintas negara Walau hanya bertukar sapa Sehat selalu Bang Redemption Song Untuk obat lelah bekerja seharian Seharusnya lagunya itu yang itu loh Mungkin mengingatkan diri tentang ini, perbudakan Tentang energi atom Bebaskan dirimu dari perbudakan mental Pikiran Energi atom tidak akan menghentikan waktu Mereka tidak akan bisa menghentikan waktu Apa Bang yang obat lelah bekerja sehari-hari Lagunya siapa Bekerja sehari-hari Lagunya siapa? Romai Rama? Iya, Romai Rama Nah, kita coba ini ya Redemption Song Ada yang main juga? Redemption Song Next vlog mungkin ada video klipnya ya temen-temen Tapi ini yang versi live oke Yo man Old byways Yes there were by Sold I to the merchant ships Minutes of today took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the eye of the almighty These songs of freedom Cause all I ever hear Redemption Song Redemption Song Redemption Song Emancipate yourself From mental slavery None by itself can free our mind Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time It ain't some song And all the songs of freedom 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 Thank you Bawis apportram asik Maturswon bang jarang libur di Jepang meskipun ada liburan akan tetapi di Jepang itu karena budaya workaholic ya teman-teman jadi waktunya yang sangat jarang diajak kompromi di pulau Shikogu warga negara Indonesia itu banyak sekali tapi saya jarang bertemu dengan warga negara Indonesia ya mungkin ya mungkin mereka sibuk ya atau tempatnya jauh juga banyak sekali orang Indonesia disini tapi saya jarang ketemu sama orang Indonesia di pulau Shikogu mas kembes grup rapopo bang sidik kerja sing si penting kerja bang ya tetap semangat dalam menjalani hidup ya wajib ya kita harus bekerja dan berdoa berdoa pintang-pintang kalau punya mimpi dan cita-cita kalau gak tinggi ya percumanya harus tinggi ya kan dan itu gratis kan kecuali kalau kita bayar imagine EPT beli orang Jepang kok gak jenuh ya kerja terus gak sempat waktu quality time sama keluarga tidak jenuh ya kalau orang Indonesia gimana jenuh ya kerja ya sama aja tentang quality time sama keluarga juga ada ya ada waktunya ya harus balance ya memang jam kerja itu tinggi tapi ya disempatkan lah sama keluarga keluarga nomor satu lah kemudian tentang cerita tentang musim gugur di Jepang ya teman-teman cuacanya agak dingin mulai agak dingin jadi kalau pergi ke Jepang kita harus pakaian agak sedikit tebal juga ya meskipun sama cuacanya kayak Indonesia tapi agak dingin gitu aja mas bawi subvertime bang deddy cerita dong perjalanannya dari dulu kok sampai di Jepang 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 nasib yang membawa ke sini ya terus ketemu jodoh ya sampai bisa ke sini pertama kali di Tokyo balik ke Indonesia ke Indonesia lagi terus balik lagi ke Tokyo habis itu ke Kyoto ya jadi bilang nasib ya betul-betul nasib berarti jadi kalau kita misalnya mau cerita gini ntar apa tanggapan seperti gini nanti mungkin ya jadi yang jelas nasib ini kuncinya nasib ya kan seperti kawan tadi misalnya 10 kali dia jombak gitu cuma gak bisa gak pernah tembus kan faktor nasib lak itu pasti ada ini sedikit motivasi dari saya maksudnya pengalaman pribadi ya saya jarang ngomong kayak gini ubahlah nasibmu untuk menjadi takdir takdir kan gak bisa dirubah tapi kalau nasib kita bisa merubahnya dengan berusaha dan berdoa maksudnya kalau kita gak pintar apa ya gak menguasai apa study atau gak menguasai pelajaran tertentu tapi kita bisa belajar kan mempelajarinya sampai bisa jadi jadi ukuran nasibmu untuk menjadi sebuah takdir masuk mantul pak pengalaman pribadi yang selama ini saya pegang yaitu prinsip koler el kubin namanya keren banget koler el kubin di jepang harga melon sekilo berapa melon tergantung musim kalau musim lagi musim melon maksudnya buah melon panen itu agak murah tapi harga wajar juga mahal yang paling terkenal melonnya itu dari kepulauan Hogaido ya bang ini melon peningin mas ibn Ismantoro ajak keluarga jalan-jalan ke Indonesia bang kalau mudik ke Indonesia jalan-jalan ke Indonesia saya bisa kapanpun saya pergi ke Indonesia tapi untuk saat ini belum ada jadwal balik ke Indonesia jadi masih sibuk di Jepang just more information saya dulu sempat tinggal di Indonesia kemudian balik lagi ke Jepang kemudian sempat balik ke Indonesia lagi Haruka sempat sekolah di Indonesia kemudian balik lagi ke Jepang karena urusan pekerjaan bang dengan Dedy kapan rencana balik ke Indonesia ke Indonesia tahun depan ya rencananya tahun baru tapi tahun baru agak sibuk mungkin di kedai jadi masih sibuk di Jepang banyak urusan jadi kalau bulan dua lagi puncak-puncaknya dingin harus keluar kalau puncak musim dingin sangat kangen sama suasana Indonesia karena tropis hangat jadi enak kalau kita tinggal di sini terasa jadi ada pengalaman seperti gini waktu kita di Indonesia melihat bule jadi bule-bule pakai singlet baju kaos singlet jalan ke sana kemari kita pikir ini pamer badan atau bagaimana selama-lama kita sempat tinggal di luar kita tinggal di luar kita merasa memang kalau kita merasa panas nikmatnya minta ampun hangat jadi orang-orang dari luar negeri yang punya 4 musim ke daerah tropis itu betul-betul menikmati setiap detiknya betul-betul menikmati yang sering saya rindukan ketika di Jepang itu bau matahari lumpur sawah-sawah terus bau pasar bau dupa suara suara gamelan suara ayam bokok suara ayam suara tetangga tetangga ribut sesuatu hal hal-hal kecil yang ada di Indonesia bikin rindu betul sekali seperti yang bilang tadi makanan rindu sekali penganan banyak pilihan makanan di Jepang enak memangnya cuma ada yang kurang kalau terus-terusan jadi kepinginnya kayak kita merobak budang ngaram kadang-kadang kepingin ngaram kembes kerup sok jantil bang kok seneng dupa apa ya jantil apa ya enggak maksudnya kalau di Bali kan dipura gitu kan setiap hari kan ada apa ada upacara keagamaan atau sembahyang jadi medianya untuk untuk berdoa itu kan dengan menggunakan dupa tentang Jepang tentang Jepang lagi ini musim gugur di Jepang cuacanya asik jadi pas banget kalau liburan di Tokusima juga enak buat jalan-jalan destinasi wisata banyak sekali disini lembah-lembahnya juga keren banget sungai-sungainya itu indah sekali yang ada di lereng pegunungan itu sangat bagus enggak kalah sama kota-kota besar Jepang yang lain kemudian mas no pen channel coba abang ceritakan awal mula ke Jepang awal mula ke Jepang saya dari bandara ngurah rai naik pesawat kemudian menuju ke Kansai sampai lah di Jepang perjalanan langsung ya ke 8 jam mas skoler El Kubin kalau suruh tinggal pilih tinggal di Jepang atau Indonesia Indonesia saya dulu ya Indonesia saya pribadi kalau Bang Dedy sama depend tinggal di Indonesia sih cuman sebisanya karena enggak gampang kan misalnya sudah puluhan tahun gitu tiba-tiba langsung begini enggak langsung seperti gitu karena hidup sudah separuh di sini di luar enggak gampang paling bagus ya bisa tinggal dua-duanya paling bagus tinggal dimanapun itu sama yang penting suasana hati hai hi nyumba kenapa ada yang habla apa sini 東西 yang OK ci ini trzeba mencari ke priv京 bisa pelbagai ketika 6 2 longer satu 2 70 60 attributes dalam satu minggu berapa hari nggak ngajar tiga hari namidakun sayonara namidakun sayonara namidakun sayonara sayonara namidakun tinggi banget suaranya namidakun sayonara sayonara namidakun mata aku mandi sayonara mas ariful huda di malaysia jam 4.20 selamat pagi malaysia saya kangen banget sama roti canai dan nasi kandar mas arimuhammad irfansyah demersis kisah seorang pramuria yang kayak gimana lagi mengapa di dunia ini mengapa eh eh di dunia ini selalu menekau lagi gimana itu hidupku yang hina ini yang hina ini berteman dengan seorang gadis ya ya ketemu nih kiranya kiranya Tuhan betapa sucinya jalinan cintaku oh cukup sekian dan terima kasih maaf kawan-kawan bukan apa-apa ya lupa lupa lagunya ya akibat tidak pernah mendengarkan musik seperti itu ya hmm kurang update ya betul saya jarang sekali mendengarkan musik indonesia maksudnya perkembangan musik indonesia ya nggak mengikuti tapi kalau saya lihat youtube tentang musik kebanyakan ya paling banyak itu musik next mas ari muhammad irfan syah led zeplin ada yang hafal bang wah makanannya bang dedy ya makanannya bang dedy ya tuh gini aja kalau misalnya lagu-lagu rege mungkin ada yang bisa mungkin yang perlu nuansa rege maksudnya gitu diri meregekan diri gitu ngomong besok ada yang apa ini besok saya ada jalan-jalan mungkin besok ya aktivitasnya besok ngapain buka cafe aku mau penahin di belakang oh iya kemarin aku sempat buat pagar di belakang dan meja jadi keputusan ada pohon kan di belakang tuh di pohon itu kekelilingin sama meja gitu kelingkarin pohon gitu asik asik deket sama dermaga kita bisa melihat kapal-kapal sama kita bisa mancing juga disana banyak ikannya bang dedy ya banyak banyak temen-temen yang suka mancing kita bisa memancing disana asik asik mancing aku pengen banget apa mancing di dermaganya bang dedy dermaganya aku dermaganya bang dedy iya oke temen-temen karena menjelang pagi mungkin kita akhiri dulu ya live kita hari ini semoga ada waktu luang banyak kalau ada waktu luang kami bisa bikin konten atau live lagi ya sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya dan live berikutnya kita kita akhiri dulu terimakasih sayonara mata auhimari bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih